Terima kasih telah menonton Sontat menghebohkan publik tanah air Kemiripan wajah Amel yang mencapai hingga hampir 90% Menurut analisa ilmiah Roy Suryo Dengan mendiang penyanyi slow rock legendaris tanah air Almarhumah Nika Ardila yang telah meninggal dunia Karena kecelakaan pada tanggal 19 Maret tahun 1995 itu Yang menjadi faktor penyebab utamanya Disadari atau tidak, munculnya sosok Amel belakangan ini Tidak hanya sekadar heboh, viral, atau trending di media sosial Yang mampu menyedot perhatian publik saja Akan tetapi, sosok gadis fenomenal kelahiran Jakarta itu Ternyata telah mencatatkan rekor positif Yang belum pernah ditorehkan oleh artis pemula manapun Berikut lima rekor yang mampu dipecahkan Amel Sang calon bintang masa depan Dari hasil analisa sederhana Wilara Channel Yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber Pertama, membahagiakan keluarga dan para fans seorang artis Kehebohan Amel mirip Nika Ardila Memantik rasa penasaran dan asa keluarga Mojang Bandung itu Terutama Sang Ibunda untuk bertemu dengan Amel Sebagaimana ramai diberitakan Amel sempat bertemu dengan Ibunda Nika Ardila Yang merespon antusias terhadap Amel Momen haru penuh tangis tersebut Merupakan kebahagiaan tersendiri Yang bisa menjelma menjadi spirit bagi Sang Ibunda Nika Ardila Untuk mengenang buah hatinya yang telah pergi Sementara, munculnya Amel bagi para penggemar fanatik Almarhumah Nika Ardila Menjadi pengobat rindu terhadap sosok idolanya Yang selama ini melekat di benak dan pikiran Namun perlahan memudar seiring berjalannya waktu Sontak, munculnya sosok yang mempunyai kemiripan nyaris dengan idola legendarisnya Menjadi pengobat perasaan rindu itu Seakan semangat kembali diupgrade Kedua, menyatukan dukungan penggemarnya dengan penggemar artis lain Munculnya Amel yang diklaim sebagai reinkarnasi Nika Ardila Mengharuskan para penggemar fanatik Sang Diva Yang tergabung dalam Nika Ardila Fans Club Mau tidak mau harus sportif memberikan dukungan kepada gadis 18 tahun itu Pasalnya, selain Amel telah mampu mengobati perasaan rindu mereka Kepada sosok mendiang Nika Ardila Ia juga diharapkan menjadi penerus kiprah penyanyi multi-talenta itu Sementara, kehebohannya di media sosial Membuat Amel secara perlahan namun pasti Banyak mendapat simpati yang kemudian menjelma menjadi penggemar Yang belakangan menyebut dirinya Amel Lovers Endingnya, Nika Ardila Fans Club dan Amel Lovers All Out mendukung sukses Amel Sang calon bintang masa depan Ketiga, ditemukan dengan tidak sengaja Sebagaimana diketahui, awal mula munculnya Amel Bukan disebabkan karena sesuatu yang dianggap hebat maupun istimewa Akan tetapi penyebab kemunculan hingga dikenal publik Hanya gara-gara pertemuan tak sengaja dengan Taufik Akbar Seorang fotografer jalanan di kawasan MRT Duku atas Sudirman, Jakarta Pusat Taufik memotret foto-foto dan membuat video TikTok dengan Amel dan menguploadnya Namun sungguh mengejutkan, respon warganet sangat luar biasa sampai viral Keempat, dalam hitungan hari, langsung main film Sebagai mana diberitakan di video sebelumnya, ada salah satu produser film yang tertarik untuk mendokumentasikan perjalanan sang mega bintang dalam sebuah film Keluarga Nika Ardila, kabarnya telah menyetujui dan mengikat kontrak dengan produser yang sedianya diberi judul bintang kehidupan itu Sementara Amel, resmi menjadi pemeran utama sebagai Nika Ardila dalam film tersebut Kelima, dalam hitungan hari, trending berkali-kali di pencarian Google Viralnya sosok Amel berimbas pada pencarian Google Di mana, sejak kemunculan Amel dan viral di media sosial Nama Amel mirip Nika Ardila, sempat trending beberapa kali dan beberapa hari di pencarian Google tersebut Lima fakta itu, menjadi rekor yang dipecahkan Amel sebagai permulaan calon artis pendatang baru yang belum ditorehkan oleh artis pemula manapun Dengan demikian, kayaknya kesuksesan Amel menjadi artis populer papan atas tinggal menunggu waktu Hanya takdir Tuhan yang mampu merubah kesuksesan Amel menjadi kegagalan Waluhu Alam, Salam